Al-Fatihah 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 Jadi, makanya Bapak sekalian terserah hukum menyimpulkan bahwa kita itu dua keadaan. Harap nenggak ke beban kepada anak, apa harap nenggak ke warisan. Lek nenggak ke beban kepada anak, nenggak ke u? Lek nenggak ke warisan, gue memberikan harapan kepada anak, karena kita khawatir, jangan-jangan anak kita, kita tinggal mati dalam kondisi kekurangan atau apa itu, apa itu, termah. Ini satu ayat, di satu hadis, Bapak sekalian, saya bacakan yang berkait dengan hukum. Satu hadis, diriwayatkan oleh Han Nasari dan Ibu Abbas. Dia berkata, ada seorang anak laki-laki yang datang menemui Rasulullah. Kemudian, dia menyampaikan, wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan ayahku belum sempat menunaikan haji. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya, ayah Rasulullah? Maka kemudian, Rasulullah menjawab, tetapi jawaban Rasulullah balik bertanya kepada yang pesatukan. Sebagai berikut, apa pendapatmu, sekiranya ayahmu itu mempunyai hukum? Maka kemudian, orang yang bertanya tadi menjawab. Saya bilang, apa pendapatmu, kata Rasulullah, sekiranya ayahmu mempunyai hukum? Apakah engkau sebagai anaknya akan komuninasinya? Itu adalah pertanyaan Rasulullah kepada yang bertanya tadi. Maka kemudian, orang yang bertanya itu menjawab. Ya Rasulullah, mestinya saya bertanggung jawab untuk menuju kelepasan. Maka akhirnya kemudian Rasulullah menutup dengan kata-kata, utang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi. Di khatis yang lain, ada seorang ibu, ada seorang bapak, ada seorang anak tadi ya, bertanya kepada Rasulullah dalam konteks yang sama. Cuma bertanya, kalau tadi adalah ayahku, ada yang bertanya, ibumu, Tadi ayahnya utang haji, karena belum sempat menurna huji. Di konteks lain, ada yang ibumu berhutang puasa. Di konteks lain, ada yang berhutang zakat. Maka tiga dikandaran ini disebut utang hitam kepada Allah. Karena ini merupakan kewajiban, tentunya kalau sudah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lagi-lagi begitu, si anak yang bertanya ini dibalik, bagaimana kiranya kalau orang tuaku mempunyai utang? Ibu bapak sekalian, kalau saya tarik kepada ilmu yang saya sampaikan, dan warisannya, itu anak itu punya kedudukan dua. Satu, sebagai ahli waris yang dia mendapatkan warisannya. Tapi yang kedua, sebagai anak yang dia punya kewajiban harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi anak itu teman-teman punya kedua pintar. Satu, sebagai ahli waris. Lagi orang tuan ini, tidak kewajiban, punya anak untuk berdara. Maka yang kedua, satu, sebagai anak. Yang dia sebagai anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam konteks utang, ibu bapak sekalian ternyata anak itu digomong-gomong. Saya pernah misi pengajian, tak harus jujur dulu ini. Harta itu tidak dibawa mati. Setuju ya? Tetapi hutan dibawa mati. Harta itu tidak dibawa mati, sempat mati nggak boleh. Tapi hutan dibawa mati. Jadi urusannya hutan-hutan. Bapak sekalian, saya akan lici satu-satu hutan. Yang saya maksudkan hutan kepada Allah, kalau hutan kepada manusia, boleh nanti kita singgung ya. Tapi hutan kepada Allah hanya mungkin. Satu, saya akan mulai dari kita sebagai orang Islam, itu dikatakan Islam kalau sudah bersahadat. Betul ya? Ketika sudah bersahadat, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah bahasa Tuhan Muhammad dan Rasulullah itu sudah Islam. Dia punya hal untuk disolatkan ketika meninggal. Nah, disahadat ini gue mau hal untuk disolatkan. Orang-orang yang nyolaknya tidak berhenti. karena kewajiban masalah jenak seorang Islam itu itu waktu yang layak. Itu satu. Sehatan ini kadang-kadang kita tidak terasa bisa bantau di punggung. karena kemuntalan kita maka dulu saya waktu muda saya menemukan pengajian ini A.F. Pahuding di radio. Di radio. Itu beliau selalu yang kita kajian membuka Ibu Bapak mari kita mari kita perbalui sahadat kita mari kita tidak pernah lupa mari kita perbalui sahadat kita saya mikir-mikir memperhalui juburannya setelah saya kocok benar-benar jadi sadar kita karena tidak terasa kita itu jodoh di surah Islam terakhir kita selalu kita memperbalui akhirnya kemudian pengajian ini awalnya kita sadar baik sadar baik nah saya adhatin bakal di sadar meneng jadi bakal di sadar meneng maka apa yang selalu mengajak kita memperbalui sadar itu sholat sadarnya yang kedua kenapa sholat sholat itu tidak ada kata utang kewajiban yang dalam kondisi apapun punya kewajiban menedakkan kecuali dia dalam kondisi yang tidak sadar itu sholat tidak jadi kewajiban ya kan nah sholat kewajiban ya kan atau susah meninggal ya sudah kita punya kewajiban lagi malah di sholat sholat itu dalam kondisi apapun kita harus bersama tegak pas tidak bisa berjiri bisa hidup tidak bisa hidup bisa sambil telentang pokoknya tegak sholat tidak ada kata-kata hutang hutang sholat hutang sholat betul-betul tidak tidak lepas non-serum sakit tidak sadar biar-biar bebas dari sholat sadar bebas dari sholat tadi saya yang isi untung subur di masjid Al-Quran yang tanya bapak peluang itu tinggalkan kadang-kadang mangan ini baru dibanai piring sidir kewes terima kasih memang piring kewes sholat saya jawabnya pas kelingan tidak wajib pas rakyat kelingan sholat wajib mungkin sholat sholat salam tidak diajaran rakan rampong Jadi sholat itu hanya isinya punya kewajiban Kalau salah tidak memenuhi, kalau tidak ya sudah Sudah punya kewajiban Sudah apa itu? Sudah sakit Sudah tidak sadar terus bisa Sholat Saya masuk Yang keberikutnya nombor Habis sholat Kuasa Nah ini, manteng-untang kuasa bukan? Manteng Ibu-ibu mungkin sampai hari ini Kita siwakan sih Ini utang kuasa Segera Nah, utang kuasa Jadi utang kuasa ini ada Yang saya lupa, saya langsung dulu Buahin aja Kalau utang kuasa yang biasa Misalnya ada yang Utang kuasa Kemudian keburu Meninggal Nah ini berarti yang bersahkutan Untang kepada Allah Siapa yang harus bertanggung jawab? Anggi Manisnya Gimana caranya utangnya? Yang paling after Disahul kuasa juga Atas nama yang bersahkutan Yang paling ampuh Tapi kalau tidak Mampu Boleh disahul dengan Bidia Bidia Pas di nopeng telur Pas di nopeng telur Pas di nopeng liwo Mana nih? Bidia Lutang yang berapa Lutang Jadi Kuasa Tidak puasa Maka ternyata Adiwari juga punya kewajiban Menuntaskan hutan Akhirnya nanti kita diskusikan Yang berikut Zakat Ada hutan tidak? Ada kalau dia tidak menuntaskan Apa kewajiban jakat? Saya tidak akan bahas jakat fitrah Tapi zakat mal Zakat mal Bagi kita Orang yang sudah memenuhi punya kewajiban Kalau tidak menuntuk wajiban itu Juta Kepada Allah Apa sarannya kita sudah punya kewajiban Zakat mal Yaitu Hartanya Jumlah hartanya Nominal harga yang dimiliki Sudah masuk risotnya Berapa risotnya? Kebetulan saya Bulan Januari itu membeli emas Untuk cucu saya Di Jawa Timur Dikabari cucunya lahir Bentuk Untuk cucu saya Bagaimana itu? Antik 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 Bagaimana kalau dibutuh Ke sisal gigi Cantik-antik Dengan Bagaimana itu? Benter Bagaimana itu? Tentu emas itu kemarin, Januari itu 700 ribu per gramnya. Berarti kalau ini kita pakai untuk tahun ini, berarti risot kita tahun ini, karena risotnya berpegangan dengan emas. Bisa memakai 80 gram emas, bisa 85 gram emas, bisa 90 gram emas. Kita kira-kira mas itu kan menolosin emas caratnya sekian, ya kan? Aduh mas mur, muri. Mas ini kalau pilih yang gramnya kecil, emasnya yang baik, ya kan? Kalau misalnya kita ambil yang 90 gram, berarti 700 ribu kali 90, 65 juta. Jadi tahun ini risotnya kira-kira 63 juta. Kalau kita ambil 700 ribu kali kan, berapa kali? 90. Risotnya 63 juta. Artinya, kalau kita tahun ini sudah punya harta tersimpan 63 juta. Kemudian saat kedua halnya sudah satu tahun, jumlahnya minima dengan 63 juta wajib. Mengeluarkan jatat sebesar 2,5 prosen. Bisa dengan lintu. Melainkan 100 juta itu, loros tengahin. Terusnya, rong yuta setengah. Melainkan 100 juta. Melainkan 100 juta, kalau lintu ya kurang dari rong yuta setengah. Mungkin 1 juta remantus waktu berapa. Ini tidak gitu. Belum ada. Kalau punya lebih dari itu, ya sudah. Konsentase dari itu 2,5 prosen. Perubahan. Belum mengeluarkan, sudah memenuhi ketukutan sendok. Untuk punya huntang kepada Allah. Ini namanya. Huntang jatuh. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli walisnya. Maka kemudian, di ayat Fakir, walisan itu baru boleh dibagi setelah dibayar huntangnya ke walis. Dibatik hantar menggunakan bayar dengan hantar yang jidik. Dan hantar. Oh, yang lupa. Sekali aku. Oh, jatah. Saya berubah. Kalau yang terakhir, apa? Kalau misalkan itu baru jatah apa? Haji. Haji. Sama. Orang yang sudah memenuhi saran untuk menulaikan kewajiban haji. Kok belum berhaji. Kemudian didaungin dengan cedol. Tapi orang sempat haji. Maka yang bersangkutan berhuntang kepada Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli mahasisnya. Tetapi ada syaratnya. Dia sebagai wajib haji ada syaratnya. Syaratnya. Tentunya syaratnya apa? Dia sehat. Sekarang fisik bisa menerang. Karena haji itu juga yang menggunakan fisik. Fisik tidak bisa menerang. Dia punya biaya. Tentunya. O-N-H. Ya. Ya. Berhadap kendaraan mampu. Sampai di. Tentunya syaratnya suci. Karena tidak boleh haji. Di penuhannya rendah tur. Harus datang ke tanah. Di belakang-belakang. Terpenuhi. Tetapi karena suatu hal. Sampai meninggal. Belum melaksanakan. Maka ini utang haji. Tentunya. Dan kemudian. Ahli barisnya harus bertanggung. Tentunya sama. Berarti. Ya. Tentunya sama. Ya. Rasulullah. Ayah saya. Atau ibu saya. Apa itu. Belum sempat haji. Rasulullah sudah meninggal. Dia. Apakah saya harus berhaji. Atas nama dia. Ya. Atau ibu saya. Ya. Berhaji atas nama. Jadi. Caranya. Penyawa luka haji. Ya. Berhaji untuk. Ya. Untuk. Yang besar luka. Tetapi syaratnya. 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 Yang punya luka haji. Harus haji dulu. Alatnya. Ini kalau belum haji. Tidak bisa nyawa luka. Haji. Sehingga yang bermanfaat sekalian Kalau itu dilakukan Kondisi kita di Indonesia ini Itu terlihat Sangat sulit untuk Lalu kita belum haji Dimana pesulitanya Mungkin harta yang ada Anaknya sihat sehat Tapi belum haji Orang rumahnya meninggal Juga penindakan malisan yang cukup banyak Akhirnya dia berarti Ketika hidupnya Cukup dalam suki material Itu menurunkan Untuk haji bisa Anaknya belum haji Tapi anaknya belum bisa menurunkan Bayar hutang Karena anaknya belum haji Jadi bagaimana Ya dia haji dulu Dan takta Karena kalau mulai dan takta Hajinya nanti Di Sleman ini 35 tahun berikutnya Jadi daftar Lagi terlumpul 5 tahun berikutnya lagi Haji Berdaftar jadi haji Jadi daftar aja juga Daftar lagi Ini ada arah Yang luntan Orang rumahnya lugu berapa lagi? Mungkin lugu 40 tahun lagi Jadi Orang rumahnya oke Maka kemudian Coba sekalian Para ulama peristihan Seperti Apa itu Dikadis tadi Bahwa ternyata Utangnya si mahim itu Ternyata Tidak harus Hali warisnya Ada hatis yang Konklet Tentang jenazah Suatu saat Ada jenazah yang Dihadatkan di Forum pengajian Rasulullah Mereka kira-kira begitu Yang kebalik saya Karena ada salat Dan jenazah satu Dihadatkan begitu Kemudian Rasulullah Diajak untuk Menyelangkan Ya Rasulullah Mari kita solatkan Jenazah ini Untuk kira-kira Tapi kemudian Rasulullah Tidak langsung Yuk disolatkan Tentang Yang ditanya Yang ditanya Bukan jenazahnya Tapi yang ditanya Jenazah ini Punya hutan Tiga Maka di Diburukan Pertama Jenazah utama ini Dijawab Tidak Ya Rasulullah Tidak Kemudian Pertanyaan kedua Jenazah ini Punya Meninggalkan Sesuatu Tidak Jadi maksudnya Kalau bahasa saya Meninggalkan Marisan Jenazah ini Maka dijawab Tidak Ya Rasulullah Maka Proizah Mari kita solatkan Tidak punya Hutan Orang Yang ditanya Marisan Yuk Kita solatkan Terus kemudian Datang Jenazah yang Kedua Sahabat juga Ajar Mari Rasulullah Kita solatkan Nah Laki-laki Tanya lagi Jenazah ini Punya hutan Ternyata Ada yang Menjawab Ada yang Rasulullah Jadi punya hutan Terus Ayah Kedua Eh Jenazah ini Ini Yang Kedua Tidak Terus Dia Jawab Ada yang Rasulullah Cuma Tidak Dinar Ada Tidak 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 Itu Artinya Wahri Sahabat ini Dibunyau Rutan Orang 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 Pas Bagaimana Rasulullah Menghadapi itu Benar Rasulullah Tidak 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 Akhirnya Kemudian Ada Sahabat Saya Rutan Yang Langsung Tidak Ya Rasulullah Saya Bertanggung Jawa Atas Utangnya Sedasa Maka Setelah Rasulullah Memprosek Pira-pira Lagi Allah Mampu Tidak Bina Ini Zahat Yakinkan Maka Ternyata Rasulullah Tersol Yang Lakukan Jasa Berarti Kipun Bapak Kuncinya Kalau Rasulullah Tidak Masalah Kep Karena Apa Punya Utang Maka Utang Itu Diberapa Mati Ini Memorong Tidak Harus Kita Berat Jadi Utang Terus Suatu Tersuah Lagi Tapi Dengan Jenazah Apa Itu Yang Sudah Ditanggung Yang Tanggung Tadi Utang Untungan Apa-apa Dengan Jenazah Bukan Alat Juga Berarti Sahabat Baik Ada Disini Maka Kemudian Para Ulama Beristihah Utang Khususnya Haji Lagi Atau Utang Yang Lain Itu Alibarisnya Tidak Mampu Ternyata Menjeritah Bukan Umat Dan Bukan Umat Maka Bukan Sekalian Sebetulnya Inilah Salah Satu Manfaat Daripada Jakar Menyelamatkan Umat Tidak Jakar Ini Belum Efektif Kemarin Saya Dengan Lazis Selamat Utara Itu Ada Pengurus Saya Dan Yang penting Jakar Haji Saya Yang Kreatif Pas Jadi Pengurus Lazis Jawab Laki Kita Mereka Belangku Satu Tahun Misalnya Duh Harap Tidak Berjumpa Kira Mas Belangku Dia Bisa Dicarakan Itu Terpancang Terpanjang Dihak Jadi Misalnya Dihak Berjumpa Lagi Selamat Taranya Duh Untuk Duh Banyak Belangku Isian Dihak Duh Syukur memancing, memotivasi, kemudian dia berisahkan Karena hanya berapa itu sekalian? Milikman punya akta berapa tadi? Enam puluh tiga juta Wismander? Satu tahun Dan dilindungi depositor satu juta Wismander di akta Kalau sudah selesai Tahun nalat, depositor hijau itu Jakarta Mereng Orang tambah, ada Jakarta Mereng Ada yang bertanya di Seewon itu Nah, nanti kan hampir serbanya Sabun tahun ditokte 2,5% Saya orang mimpah, ini matematika pun pun belum laku Matematika ini terlalu selesai Ini, Jakarta itu ada tiga makna Satu, mensucikan Jadi, loros tengah prosen ini Gue mensucikan C yang sangat untuk Bintang dulu Satu prosen di perangkat rosa Sangat puluh, itu setengah Di loros tengah prosen ini gue mensucikan C yang sangat puluh, itu setengah Lo mengetahkan loros tengah prosen ini C yang sangat puluh, itu setengah C yang sangat puluh, itu setengah Yang kedua, makna Jakarta itu melipatkan Maka kemudian orang yang serah terima Jakarta itu Orang belum ngerti Kira-kira kemudian itu Saya ngelompok itu Semoga Zakat yang kamu berikan Itu Memberikan Berkah Tetapi saudari saya ngelompok Semoga Juga Harta yang masih Ditinggalkan Memberikan Berkah Berlalu Atau Atau Bisa kelimpankan Di orang teh Ditoknya terus Tapi orang teh Berkah Ditu Ditoknya terus Tapi saya tetap berkah Berkah Nah itu Jadi Matematika nya tidak jalan Dalam matematika saya tidak jalan Tapi Allah menjanjikan itu Makasih tantang Adakah orang yang rajin Jakarta Jadi Marah Silahkan dilakukan survei Yang rajin Jakarta jadi marah Silahkan dilakukan survei Tidak ada sahur untuk Jakarta Google saja Rajin Jakarta Marah Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena Allah menjadikan Ada pekerjaan Tidak ada pekerjaan Itu Jakarta Nah Jadi Kembali ke situ Haji juga Jadi Kalau sudah mampu Memisahkan Kemudian Terlalu disitu Maka Alimaris Nah Karena Alimarisnya Dari Indonesia ini Tidak mungkin Maka Boleh Diluar Alimaris Seperti Contoh tadi Ada sahabatnya Nabi Tidak ada Lalu Untuk menanggung Dukanya Tetapi tiga adalah warisan Yang dimasukkan berbadi Yang dimasukkan berbadi Yang dimasukkan berbadi Tapi kalau warisan Warisan itu Ibu Bapak Saya Tutup dengan Satu kisah nyata Kisah nyata Ini Apa itu Dua kisah nyata Kisah nyata yang pertama Tentang Bukan Ini saya diceritai Yang bersangkutan Kira-kira tahun 2008 2029 Dia Misahkan ke saya Saya suruh mendengarkan Suruh menjadi berbadi Ceritanya dia itu Tadinya punya tetangga Depan rumah Mungkin satu komplek begitu Tapi tetangga itu punya buka Kepada dia Setelah dia Kodul Haji Dia berinisiatif Kalau sudah pisah Tentangga ini Sudah pisah Tidak disitu lagi Kodul Haji dia inisiatif Pengen ketemu tetangga itu Aja istrinya Pengen Jilatul Haji Maka kemudian Jilatul Haji Istrinya sudah Disuruh Ngomong oleh-ngomong Dan sebagainya Seperti ini Atau tetangga lama Pengen ketemu Tapi istrinya Tidak tahu Bapak ini kok Tiba-tiba Pengen Nemui tetangga kita Ada apa Istrinya belum tahu Setelah Ada di tempat Niatnya apa Cerita ke saya Niatnya dia itu Akan menyampaikan Zakatnya Kepada tetangga lama Yang dijadi dulu Depan rumah Tetapi punya hutan Sama dia Niatnya pengen Menyampaikan zakatnya Setelah nanti Yang akan diterima Disuruh Bapak Menyala hutan Itu niat dari rumah Begitu Sehingga cerita Ibu-ibu Bapak sekalian Setelah dia Sampai di tempat Dibuyar semuanya Karena melihat Polisi tetanggannya Yang semakin parah Tidak mungkin Saya akan Nangis Sudah tidak Nangis Ketika tadi Dantang Selang-kurang 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 Ketemu Disuk tonggong Akhirnya kemudian Yang dilakukan Oleh Bapak ini Ceritanya ke saya Akhirnya begini Akhirnya saya langsung Kepada tetangga Kepada tetangga Yang sebagian Tidak Tak salah Tidak 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 Menutang Tidak Tidak tetapi orang-orang menentang orang beristirian jangan terus di akhir kata-kata pipa ini ulah bagus jadi memang salah satu yang itu bagian yang tidak bisa nyawet tapi orang orang yang sok teman lu yoh orang-orang pengge nyawet orang yang sok teman gori silahkan di cek kisah pertama kisah kedua saya lupa yang jelas itu malam malam seneng atau matbapak saya ditempun oleh seseorang yang mengakunya jawa timur tempatnya dari kisah setelah kisah kisah orang ini sempat komunikasi dengan saya berpahasan waktu itu setelah saya ingat-ingat kembali waktu itu kesulitan untuk mengumumkan saudara-saudarinya yang sudah bertempat jauh Anda di Jawa Timur, Anda di Jawa Tengah, Anda di Jawa Tengah untuk membagi malisan orang tua malisannya masih ada belum di bagi anaknya kompek tujuh bersaudara ada perempuan tidak ada persoalan tinggal melakukan saja tapi tunda-tunda karena sulit untuk bertemu maka kemudian saya tawarkan waktu itu kita berzoom kita berzoom karena sekarang tidak ada masalah ada teknologi yang menunggu kita berzoom kumpul lewat Zoom Zoom itu memang boleh tabungan putra sekolah berapa pula aku tidak akan dibukai Zoom itu berbahasa cerita malam itulah saya di Telepun sebelum akhir saya di Telepun kemudian tiga orang tiga orang kemudian apa itu video saya saya salam ternyata yang ada tiga orang kemudian apa itu video saya ini masih ada gitu masih kita bertuju kalau begitu silahkan ditunggu saya tak pamit dulu saya mematikan Zoom meka-meka apa itu kamera saya matikan saya pamit dulu ya kalau sudah komplit saya dipanggil lagi oke tapi saya sebenarnya yang balik kopi balik dan harap laptop lagi ibu bapak saya memang akan masuk harus dipanggil yang masih tertutupan 4 orang 5 orang semakin komplit terjadilah sawur-menyaur waktu itu mengawati terus saling bertentangan bahasa saya itu 10.000 maka kemudian sak tunggu karena dia sakit aksiknya saya mau nikah terus tapi kan saya tidak tahu sak tunggu itu wah sampai jam 10 malam belum selesai saling apa itu aduan komentasi ada yang kakak yang laki-adik yang laki-kakak yang saya menjadi dapat anak-anak yang sudah tua-tua ini nyalahkan orang tuanya yang tinggal di wanita kata-katanya begini ayo bapak ini orang iye sejual ini bapak kisah orang ajar padahal bapaknya yang ini itu kan sudah meninggal orang ajar orang ajar orang ajar maka saya jari-jari itu ini orang ajar orang tuanya padahal orang tuanya meninggalkan ya Allah saya nangis aku menangis saya memang di luar di luar apa yang saya menangiskan saya tidak menangiskan mereka tapi saya menangiskan diri saya ya Allah apakah itu